Tetap di rumah saat ini merupakan pilihan yang sangat bijak. Namun sayangnya, bagi sebagian orang, tetap di rumah rasanya bukanlah pilihan yang tepat. Seperti mereka yang berpendapatan harian, masa-masa seperti inilah tantangan terbesar bagi mereka. Saya sih sempat di metrom ini, di apa? Saya sih lalu ini, gitu. Dari metrom ini lari ke taksi. Nah, selama COVID ini lah kita nggak aktif lagi. Ya sudah salah, kita kerja ke sana, terus ke sana kerjakan, ongkos juga. Udah itu, kita kalau nggak muter-muter kan nggak dapat sewa, muter, bensin habis. Itu, problem itu aja. Kita hanya mangkal aja, kadang-kadang nggak ada. Bisa sempat sehari-hari. Paling ibu suruh nyuci, buru nyuci aja ibu. Nyuci paling ada yang ngasih. Ya sekali nyuci ada Rp20.000, Rp30.000, siapa aja yang nyuci tapi nggak tetap. Sekalian anak sebulan sekali. Anak juga gajinya kan nggak berdua-dua gede. Sekarang Rp1.300.000, lu bayar motor. Dulu-dua makan dapet, penghasilan, gini-gini. Sekarang memang sepi, kan. Sepi sekarang. Satu sih, penghasilan memang praktis, nggak seperti dulu lagi. Yang kita mengendalikan saluran ini, sepi-sepi sih, kan. Ini ya praktis sama sekali, nggak ada kemasuk. Ya paling ada tanda kosong, udah garap-garap buat diri, gitu aja. Kali ini penulis sesama mendistribusikan paket sembako kepada setiap masyarakat yang berpenghasilan rendah. Berlakuan kembali PSBB membuat proses pembagian kini harus lebih ketat untuk menjaga jarak dan menaati protokol kesehatan yang ada. Pada minggu ini, 650 paket makanan siap saji, 875 paket sembako, dan 25 bantuan dana tunai telah disalurkan. Total bantuan yang telah disalurkan sampai pada minggu ke-30 ini sebanyak 3.492 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan bus kesmas, 8.383 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk, dan masker, 20.708 paket sembako, dan bantuan dana tunai kepada 1.253 kepala keluarga yang membutuhkan. Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah menjangkau 111 titik lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia, seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Pengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Lauti Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. Bagi bapak ibu saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli Sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, PNI, Mandiri, Paypal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli Sesama. Dan mohon, kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 77 45. Banyak-banyak terima kasih ibu sudah dapat sindang-banyak karena ada dicatih, night, tusuk, kecap, beras, semua, aja. Terima kasih maskernya langsung dipakai sama siang. Kita berharap tidak ada seorangpun yang tertinggal di masa krisis ini. Dengan langkah pasti, kita terus maju melanjutkan kehidupan yang lebih baik Terima kasih kepada para donator yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan yayasan tangan pengharapan Helping people live a better life